Hai hada sirakun mustaqim Nabi s.a.w. berdoa kepada Allah mendoakan Anas ibn Malik disebutkan dalam hadith Ini doanya Nabi ini jadi Nabi mendoakan Anas ibn Malik kan Anas ibn Malik seorang sahabat yang berkhidmat dia kepada Rasulullah s.a.w. Dia yang membantu segala kebutuhan Rasulullah s.a.w. dalam kesehariannya dia menjadi pelayan Rasulullah s.a.w. Maka Nabi adalah orang yang paling berterima kasih kepada kebaikan orang kepada dirinya Di antara bentuk kebaikan Nabi sebagai balas terima kasihnya adalah mendoakan kebaikan kepada Anas Iya apa doanya? Ya Allah perbanyaklah hartanya Anas dan perbanyaklah anak keturunannya Dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya Masya Allah Jadi boleh ya kita ngedoain seseorang dengan doa seperti yang Nabi doakan tadi Semoga kamu dikasih banyak anak keturunan Jadi ya هذا صراط مستقيم